Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan ke pulang tangan Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan tepuklah tangan Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dibuji Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya Kita ketemu lagi disini, kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita Nah adik-adik semuanya, kita akan memuji nama Tuhan Kita siapkan alkitab kita, siapkan kidung jemaah kita Dan yang paling penting siapkan semangat dan juga siapkan hati kita ya Nah kita akan menyanyikan lagu pujian, senang memuji Tuhan Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan ke pulang tangan Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan tepuklah tangan Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dibuji Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan tepuklah tangan Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan tepuklah tangan Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dibuji Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan Adik-adik kita akan berdoa, kita lipat tangan kita, kita tunduk kepala dan kita satukan hati di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapak Berkati kami ya Bapak, sampai pada selesainya nanti ya Bapak Dan kau akan jauhkan segala gangguan setan iblis yang akan mengganggu kami di dalam konsentrasi kami ya Bapak Terpujilah namamu Bapak, kini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 Gembala baik, bersuling dan merdu Gembala baik, bersuling dan merdu Gembala baik, bersuling dan merdu Membimbing aku pada air tenang Dan membaikkan aku berseduh Di padang rumput hijau berkenan Oh gembalaku itu Tuhan ku membuat aku tetap beri Mengalir dalam sungai kasih ku ku kuasa dapat celam beri Kita dengarkan titah kelima Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang menunggangu seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Terima kasih Ayat hapalan minggu ini yang tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Ayat hapalan minggu ini yang tertulis di Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Terima kasih Ayat hapalan minggu ini yang tertulis di dalam Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Terima kasih Jangan takut hai putri Sion Sion Seekor anak keledai Seekor anak keledai Amin Jangan takut hai putri Sion Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Amin Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihat rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Amin Yohanes 12 ayat 15 Yohanes 12 ayat 15 Jangan takut hai putri Sion Lihatlah rajamu datang duduk di atas Seekor anak keledai Yohanes 12 ayat 15 Guru sekolah minggu dan orang tua Paling lambat hari Jumat Ayat tabalannya nanti di video Dan dikirimkan lewat Grup guru sekolah minggu dan orang tua Paling lama hari Jumat Adik adik yang kedua Jangan lupa Persembahannya Ya Siapkan persembahan Untuk Bentar lagi Kita akan mengumpulkan persembahan Persembahan yang telah dikumpul Disampaikan kepada si tua lunggu Atau lewat guru sekolah minggu Ya Persembahannya dikumpulkan lewat Guru sekolah minggu Atau ke si tua lunggunya Yang ketiga Yaitu Bagi adik adik yang berulang tahun Dalam minggu ini Kami ucapkan selamat ulang tahun Dan panjang umur Pintar Dan selalu nurut pada orang tua Adik adik Sebelum kita mendengarkan kotbah Mari kita menyanyi dari Kitung Jemaat Nomor 26 Ayat 1 dan 2 Ayat 2 dan 3 Ayat 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 4 Ayat 5 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Oralah yang kau hampiri Jangan-jangan terus Shalom adik-adik semuanya Ketemu lagi sama kakak disini Kita akan sama-sama memahami Dan mendengarkan apa yang mau disampaikan Tuhan di dalam filmannya Nah, sebelumnya kita membosanku di dalam doa Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita pejamkan mata, dan kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan Yang masih kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan, disini dalam ibadah sekolah minggu ini Kami akan sama-sama mendengarkan dan memahami apa yang mau kau sampaikan di dalam filmanmu Biarlah apa yang kami dengarkan dan kami pahami ini ya Tuhan Dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapak Dan kami senantiasa menjadi anak-anak yang selalu takut akan engkau Tuhan pujilah namamu Bapak, kini dan sampai selamanya Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Nah, adik-adik disini kita punya bacaan dari Matius Pasal 26 ayat 36-46 Adik-adik buka alkitarnya Itu Matius Pasal 26 ayat 36-46 Adik-adik menyimak biar kakak yang akan membacakan untuk kita semua Di Taman Getsmani Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsmani Lalu ia berkata kepada murid-muridnya Duduklah disini sementara aku pergi kesana untuk berdoa Dan ia membawa Petrus dan anak Zebedius kesertanya Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah dengan aku Maka ia maju sedikit Lalu sujud dan berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya Dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan ketika ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Ia membiarkan mereka disitu Lalu pergi dan berdoa untuk yang ketiga kalinya Dan mengucapkan doa yang itu juga Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya Dan berkata dengan mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah Lihat saatnya sudah tiba Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah mari kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat Demikian firman Tuhan Nah adik-adik disini Kakak mau tanya sama adik-adik semuanya Adik-adik semuanya pernah merasa ketakutan gak Ketakutan entah itu Waktu dapat nilai jelek Atau ketakutan berantem sama temannya Jadi takut ketahuan sama mamapanya Atau ketakutan yang lain Pasti pernah kan Entah apapun alasannya Pasti adik-adik pernah merasa ketakutan Nah begitu juga dengan Tuhan Yesus waktu itu Tuhan Yesus merasa takut Gelisah, cemas ketika dia akan ditangkap Oleh orang-orang yang lainnya Untuk disalipkan Tuhan Yesus sudah tahu Kalau Tuhan Yesus akan ditangkap Akan dibawa ke bukit dua gota Dan akan disalipkan Tapi Tuhan Yesus tahu Itu juga adalah kehendak Tuhan Yang memang harus dia genapi Dan dia tidak dapat menolaknya Tuhan Yesus pergi ke taman Getsmani Untuk menenangkan dirinya Dikala dia merasa sedih Dia merasa cemas Dan dia merasa gelisah Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Meminta kepada Tuhan Supaya kehendak Tuhan sajalah Kehendak Allah sajalah yang terjadi atasnya Nah adik-adik kalau ketakutan Yang adik lakukan apa? Apakah adik-adik diam saja? Atau adik-adik menangis? Atau adik-adik berdoa sama Tuhan? Nah Yang paling tepat untuk adik-adik lakukan Ketika adik-adik sedang takut Adalah berdoa Minta sama Tuhan Supaya Tuhan yang menenangkan hati adik-adik Agar tidak takutan lagi Tuhan pasti akan mendengarkan doa adik-adik Dan Tuhan yang akan menenangkan hati kalian Tuhan Yesus berdoa Supaya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupannya Begitu juga dengan adik-adik Di dalam doa kita Kita tidak boleh hanya menentu Tuhan untuk Mengabulkan apapun yang kita minta Tapi Kita harus belajar bahwa Apapun yang terjadi di dalam hidup kita Yang punya kuasa Yang mau menentukan apapun yang terjadi Itu adalah Tuhan Tuhan Allah Tuhan Yesus Jadi Adik-adik jangan pernah lupa untuk memintakan Kehendak Tuhan ya Di dalam hidup adik-adik Begitu pun Tuhan Yesus Dia yang Tuhan pun meminta kepada Allah Supaya kehendak Allah yang terjadi Apalagi kita sebagai manusia biasa Adik-adik itu tadi ya Jangan pernah lupa untuk berdoa di dalam segala keadaan Entah itu adik-adik sedang senang Atau adik-adik sedang cemas Sedang sedih Sedang ketakutan Jangan pernah lupa untuk menyampaikan doa kepada Tuhan Karena sesungguhnya Tuhan lah yang akan menolong kita Di dalam setiap keadaan kita Mau kita lagi sedih Mau kita lagi senang Atau mau kita lagi dalam keadaan apapun Tuhan Yesus yang selalu ada Bersama kita Menemani kita Merewati segala yang kita hadapi Nah Tadi disini juga disebutkan Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus membawa tiga muridnya Untuk menjaga Tetapi mereka malah tidur Sama seperti adik-adik Yang kalau disuruh sama orang tuanya untuk berdoa Tetapi kadang malas Malah kadang yang ketiduran Atau yang lain-lainnya Nah itu tidak boleh ya adik-adik Kita harus tetap senantiasa berdoa ya Mau itu kita mau tidur Mau makan Atau yang lain-lain Sebelum melakukannya Kita berdoa Supaya Tuhan yang akan menjaga kita Di dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan Kita harus berjaga-jaga Karena kita tidak akan tahu Apa yang akan datang kepada kita Ketika kita tidak berdoa Kita harus meminta Pelindungan kepada Tuhan Supaya Tuhan yang akan menjaga kita Di setiap keadaan Nah itu saja yang mau kakak sampaikan Di dalam filmen kita Pada saat ini Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Untuk pelindunganmu Untuk engkau yang selalu menjagai kami ya Bapak Memberkati kami Sampai pada saat ini Tuhan Kami telah selesai memahami Dan mendengarkan filmenmu ya Tuhan Kami mendapatkan pesan Bahwa kami Harus selalu berdoa ya Tuhan Di dalam setiap keadaan apapun Seperti engkau yang berdoa Ketika engkau hendak disalipkan Hendak ditangkap Tuhan Kami tahu ya Bapak Kami seringkali Bertindak atas kemauan kami sendiri ya Bapak Kami seringkali menuntut Supaya apa yang kami inginkan Harus kau kabulkan ya Bapak Tanpa kami tahu Tanpa kami sadari Bahwa kehendak pula Yang sesungguhnya amat penting Bagi kami ya Bapak Ajarilah kami ya Bapak Supaya kami Selantiasa berdoa Untuk meminta kehendakmu Yang terjadi di dalam kehidupan kami Karena kami tahu ya Tuhan Engkau yang akan selalu ada Menemani kami ya Bapak Di dalam keadaan apapun Terpujilah namamu Bapak Kini dan sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Adik-adik sekolah minggu Kita akan mengumpulkan Persembahan kita Kita bernyanyi Dari PKJ Nomor 146 Persembahan Bawah pesembaanmu Dalam nunggu Tuhan Dengan telah hatimu Jangan wajimu Bawa bersembahanku Bawa bebasukan Bawa bersembahanku Karena suka cita-bu Bawa bersembahanku Ucaplah sungguh Kita akan mengakhiri ibadah kita Kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan sampai selama namanya Amin Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Baiklah aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!